hai hai oke guys kembali lagi bersama saya untuk masalah printing yang bagus itu kayak gimana settingannya nih di video kemarin sebelumnya ini kita bermasalah di shifting ya dia tidak lurus layer shifting namanya ya ini juga terus mengini saya salah desain juga sih untuk solusinya ada di video sebelumnya lalu yang akan kita bahas adalah kualitas dengan tekstur dan permasalahan yang biasanya ada di printing nih ini bolong ini enggak bolong bolong ten bolong ya Hai ini namanya snap join jadi dia bisa ngunci nah permasalahan printing selanjutnya ini untuk layar awal atau bottom dan ini juga ini top yang untuk atas nah ini juga ini bottom ini top nih ini kan kita bisa lihat kualitasnya kayak gimana nih nih jelek kan jek banget nih nih nggak bagus terus ini percobaan kedua percobaan kedua bagus nih percobaan ketiga Hai bagus juga dia merekat lihat ini ketiga yang paling bagus menurut saya yang ketiga dengan yang ke-1 Hai sangat jelas perbedaannya jadi ini permasalahannya kalau untuk yang bottom awal layer Hai ini permasalahannya adalah Hai print terus cepat Hai lalu antara jarak nozzle ya antara nozzle dengan bed itu masih kejauhan 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 0,1 mili jadi jaraknya harus benar-benar nempel ini masih membentuk bulatnya bulat tuh enggak seperti ini ini jadinya pipih karena benar-benar nempel Hai masih ada renggang 0,1 mili antara jarak nozzle dengan bednya nah itu lalu ini kurang panas ini PLA saya setting di 210 derajat atau 200 derajat ya 200 derajat sepertinya ini tuh masih terlalu dingin kurang meleleh jadinya ngebentuknya kayak gini lalu untuk yang lubang ini nah lubang ini pada saat setelah desain ya ini ujung ini ujung ini terlalu dekat dengan Hai simbolnya ini ya dan terdekat maka harusnya dikurangin 1 mili nah setelah itu ini Wow masih bagus ya Wow bagus nih Wow masih normal berarti settingannya udah benar waktu ini ya lapisan pinggirannya Wow tuh masih bagus nih percobaan kedua Hai percobaan kedua Hai Hai bottom bagus Hai lalu ini pinggirannya Hai pinggirannya wall wall nggak rapih ya ini wall nggak rapih tuh karena dia kepanasan Hai dia kepanasan tapi kecepatan printing terlalu lambat jadi solusinya adalah printnya dipercepat hai eh terus temperaturnya di tinggikan ini temperaturnya 215 speed dan fan nya 90% sedangkan ini Hai speed fan 100% sedangkan temperatur Hai 200 derajat ini udah bagus ininya enggak bener ya jelek ini bagus nah ini percobaan ketiga ini percobaan tiga paling sempurna ya paling sempurna ini paling bagus kalau ini tuh bekas support Oh ya ini bagus ini bagus-bagus ini di saya settingnya Hai flow di kalau di aplikasi Kyura Hai di flow itu saya tambahin flow-nya itu 110% support flow-nya dibuat 100% aja frame tower flow-nya 100% lalu untuk suhunya 215 derajat speed dan fan nya 90 derajat jadi itu udah paling sempurna juga paling sempurna nih 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 untuk desain lock self-locking ya ini sebutannya biar saya pasang nih contohnya tuh dia langsung nunci lebih bagus ini daripada desainan yang lain yang saya lihat di YouTube karena ini hanya penambahan dari saya untuk ngebukanya juga memang sih harus pakai yang tipis banget kalau kurang tipis ya susah ngebukanya lalu oh ya ini di profile 0.2 ya 0.2 tuh masih standar lalu yang untuk saya ngebikin ini casing LCD ini kesalahan di saya profil saya bikin di 0.4 dia kebesaran ya dia kebesaran terus settingnya nya sama seperti yang kubus pertama percobaan pertama dia masih jelek banget nih terus ini juga nih ya tuh dia pecah gap ini gap 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 tuh renggang ini juga kurang nempel ini pinggirannya untuk membentuk dia nanjak bentuknya tangga gini dia lurus ukuran 45 derajat dia masih nggak nempel berarti dia fan nya terlalu tinggi ini saya buat settingnya 100% fan nya sedangkan untuk temperatur nya 205 derajat jadi dia terlalu cepat dingin ini quickly code ini masih jelek ya seperti ini salah terus ini juga tuh ini data tanti saya profilnya 4.0 infil saya dibuat 10% jadi ini kerusakan disini bisa pengaruh dari infilnya yang terlalu kecil yang terlalu kecil jadi dia kurang bagus kurang nempel harusnya standar itu infilnya 30% dengan sampai 40% ke atasnya lagi 50% dan seterusnya itu kualitas bagus berarti semakin lama untuk pengerjaannya ini udah saya jelasin di video sebelumnya untuk kerapatan pada roda dengan bawah itu seperti apa lagi yang kita bahas ya ini yang kotak ini profile nya saya buat standar semua 2.0 dengan infil 30% ini di jamin kuat nih untuk nanti video selanjutnya saya kasih tahu untuk pembuatannya di TinkerCAD karena saya juga nggak bisa buat di Fusion 360 oke sekian dari saya bila ada pertanyaan mengenai 3D printer tentang dari stringing jaring seperti apa yang lainnya bisa tanya di saya terima kasih sudah nonton dari awal hingga akhir karena kalau kalian komen yang sudah saya jelaskan berarti kalian tidak menonton dari awal hingga akhir terima kasih terima kasih